Tuhan sekali ini saja Tuhan Nggak bisa Wak, Bapak udah bilang nggak bisa ya nggak bisa Tapi Tuhan tolong lah Tuhan Kamu dengar nggak sih? Bapak udah bilang nggak bisa, nggak bisa, begitu emosi saja Bapak ya jangan ginta ibu aku kayak gitu dong Apa urusan kamu? Kamu anak kecil Lah kan kamu apa-apa nggak sih? Kenapa Bapak udah tajuk? Eh kamu diem, anak kecil nggak tau apa-apa kamu Hei Kamu ngapain pulang loh Ini kan udah seolah Tuhan Eh gini, kamu mau nggak pacarnya sama aku? Hah? Aduh Aduh gimana? Udah nggak apa-apa Kamu kan anak pertama, jadi kalau kamu nanti nikah sama aku Nanti harta warisannya kan buat siapa kalau kelat kamu Nanti kalau kamu jadi istri aku Ibu kamu nggak bakal jadi pembantu lagi Aduh maaf ya Tuhan, aku nggak bisa Udah nggak apa-apa loh, ayo Nggak masuk Ayo, salam jalan-jalan Ayo, ini udah sore nanti aku dicari Udah nggak apa-apa, yuk Tapi tuan ini tuh udah sore nanti Nggak apa-apa Nanti aku dipakai sama ibu Nanti juga ibu kan lagi sakit Udah nggak apa-apa lagi Udah nggak apa-apa, ayo Udah nggak apa-apa, ayo Udah nggak apa-apa, ayo Udah nggak apa-apa, ayo Ya Allah, udah siap Udah masak aja Bi, bikin kopi dulu Iya Tuhan Tuh, mau makan apa hari ini Oh iya Bi Iya Kalau nanti aku bikinin bakalan operaya Mau operaya Iya Dan Yang bersifat Iya Bersifat Nggak usah ya Lelah dikitulah Iya Tuh Gimana Sokolamu gimana Lanjut Pak Oh iya katanya Udah mau ujian ini Ini mau kuliah dimana Kuliah di Yang kamu suka lapa Dimana Mau di luar negeri Apa di Jakarta Apa di Surabaya Tinggal ngomong aja Susah amat Di Indonesia aja lah Pak Iya nanti kamu tambahkan ke Yang di Jakarta aja lah ya Iya Nggak apa-apa Kalau di Jogja mau nggak Ada teman bapak di Jogja Itu Boleh sih Pak Kalau di Jogja Malah kayaknya Lebih kiri dari Jakarta Ya iyalah Maaf Tuhan Kopinya habis Kep? Kepanya kemana masih banyak loh Itu duit di atas kulkas Ada ya Sibi Tolong beliin lah Kayaknya kemarin Kopinya masih banyak Tapi udah habis Kepanya pulang kali ya Kopinya ya Ya enggak lah Saya kan nggak ngopi Belakanya kemarin Masih banyak kok Udah tuh udah habis Udah Suruh beli aja Uangnya di atas kursi Iya kopinya di mana Di atas kulkas ada itu Ambil dulu ya Iya Udah hari minggu besok Jalan-jalannya Oh iya Tuhan Maaf Emang Tuhan nggak puasa Emang ini bulan puasa ya Iya Tuhan Ini bulan puasa ya Iya lah Pak Kamu kok nggak ngomong Kalau ini bulan puasa Namanya kita kan Lerang sibuk Jadi lupa lah Oh iya ya Jadi gimana Kopinya Oh iya Ambilan tetap Ambilan kopi Kan itu bukan Lugasan kamu Kalau kamu lah Belan puasanya kamu puasa Biar nyirit Eh Pak Bapak kan suka Baca koran sih Oh iya ambilin koran Di atas Di atas berkas Di atas berkas duit Yang di sini Yang di ruang tengah Duitnya jangan kamu ambil Yang nggak bisa lah Kita kunci pakai Kode Kamu Siapa tau kan Dia kan pinter juga Namanya orang Di sini kan Oh iya juga Lagi yang tadi Nanti kalau kamu Kuliah di Jogja Nanti Bisa anterin ke sana Sambil ketemu Main ke tempat Teman bapak Dulu sama-sama pengusaha Dulu teman kerja Dulu teman kerja Dulu teman kerja Bapak Di Jogja itu Ya Maaf Tuan yang ini Ya Ini tau Yaudah kalau gitu Saya ke pasar dulu Bikin kopi dulu Bilih kopi dulu Iya Jangan lupa nanti Kalau udah langsung lanjutin Terus cuci Baju Dan cuci mobil juga Jangan lupa Ya Maaf Tuan Warungnya tutup Yolah Kamu cari tempat lain Sudah tutup Semua Sudah keliling-keliling Keliling-kelilingnya Babi kamu Cari tempat mana Pasar apa gimana Udah nggak ada loh Dan Aduh Pak Itu enaknya Diapain lah Bapak lah Masa warung cuma satu sih Marahin aja lah Pak Sidi gimana Tuan Udah Udah Kamu nggak apa-apa Nggak bisa sih Udah Udah Lanjut nanti nih Ngempelnya Kita nyari di Cafe aja Apa di warung Udah Nggak bisa loh Kamu Udah Kamu nyutil lagi Ya Allah Susahnya Ikut orang Kalau nggak bersih Kena marah Eh Udah pulang Eh Kita racin deh Udah udah loh Udah 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 masak Udah Bu, masak apa deh untuk buka nanti deh, itu Bu masak apa, seluruh daun singkong Bu, ibu sakit Ini enak banget, sini Bu, aku mencetin Enak deh Kalau gitu, Bu istirahat aja di dalam ya Itu istirahat aja Ya udah, kalau ibu sakit, ibu istirahat aja Iya, ibu Aku mau nyapu ya Ibu, ibu coba nih berita Banyak janda pada hilang, kok bisa ya Duh, Duh Duh Iya, Pak Si Bibi kemana sih? Iya loh Ini jam berapa nih? Jam 8 udah belum datang Aku lapar tapi kok Belum datang-datang, rumah datang 57 udah sampai sini Gimana sih cari Pembantu modul kegitu, Pak Terima kasih melihat ke belakang dulu Siapa tau udah di belakang Melihat tuh Laper Belum datang-datang itu Bapak Yang turun nyebarga kerupung Gak ada Aduh kemana ya Terutku lapar lagi Nggak bisa ketahan Harusnya Pembantu itu Dagang lebih awal Coba ke rumahnya Bapak aja lah Aduh Belakang lagi rumahnya Bisa-bisa kita Kalau marah-marah ini bisa Kita nggak puasa lagi Udah kemarin nggak puasa Ini mau nggak puasa lagi Mau puasa nggak hari ini? Ya masih niat puasa juga, Pak Niatnya puasa? Iya Sama dong sama Bapak Bapak juga tiap hari niat puasa Tapi baru kelaper, Pak Kenapa ya? Makanya itu loh, Pak Tadi kan aku udah sahur ya Sekitaran jam setengah empat itu Sahur Orang bangunin sahur Tapi aku setelat, Pak Tapi jam 6 itu masih bisa sahur ya, Pak Masih Kalau buat kamu mau bebas Sahur apa? Anak Sultan Duh Gimana ini Pak Perut Laper banget Cari aja itulah bibir Ini aja Bapak ke rumahnya bibir dulu Ngapain dia nggak datang Biasanya kan dia Setengah tujuh udah datang biar Udah lah Buruan misalnya Itu kenapa ya? Nggak tau Makanya Bapak cari informasi lah Nanti dia udah dipotong Baru tangan aja belum Iya nanti Kasih konsekuensi aja, Pak Udah rumah aja ya? Iya demonstrating I Howard Um Aduh gini bantu manja amat tadi samperin ke rumah ibu kok belum mau ibu masih sakit iya dek sini sini apa aja bu eh nggak papa ibu aja terus nanti gimana bun kalau dimarahin kalau ibu nggak kerja gimana ya badan ibu sakit semua iya aku sih nggak papa nggak takutnya nanti dimarahin sama bos ibu gimana tapi bukain nggak kuat ya dek bukan rumah gimana ibu aku juga bingung ibu bingung ibu bingung bingung nggak usah ntar minum bat warung juga sehat itu tujuan keseringan minum bat warung kayak gitu lah bu ibu tingin ya dek kok ibu istirahat aja di kamar tapi gimana kerjaan ibu gimana ya ibu kunisnya kayak gini nanti bos ibu juga pasti ngertiin lah ya mudah-mudahan rasanya dingin banget be 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 kayak suara be hei 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 weh dimana ini orangnya tuan aduh jam berapa ini kok belum dateng maaf tuan ibu lagi sakit pak sakit apalagi kemana aja gak apa-apa kok sakit apa dingin tuan jangan banyak alasan jangan tinggal alasan aja kamu biar kamu gak bayar hutang enggak beneran saya lagi demam tuan demam obat belum? yang ada di warung kan banyak iya nanti beli bagus gimana kerjaan rumah belum nyuci kalau saya izin izin libur boleh tuan aduh yang masak siapa? yang ngepel siapa? yang cuci baju siapa? ya gak bisa lah bapak gak mau tau bapak harus datang kesana ibu kalau masih ingin tetep kerja harus datang ya gantiin ibu ya jangan dek itu kerjaan ibu ya bener tuh ya udah gantiin aja gak apa-apa nanti gak ada yang urusin rumah gak apa-apa dek gak apa-apa ibu istirahatnya di rumah udah cepet datang kesana ya ditunggu hati-hati ya halusan aja kamu ini maaf gua ya kita kamu dulu sana saya gak tau rumahnya kan pak halusan aja kamu ini air disana tapi ngepel ya terus nanti di dalam nyuci habis nyuci kamu eh masak dulu habis masak nyuci cuci piring semuanya setelah selesai itu jangan lupa mobil dilap sama kata karena udah sore baju-baju diambil kamu setrika ya iya pak iya pak iya pak ini siapa pak ya anaknya bibik terus kamu itu cantik-cantik kamu semoga disini betah ya yang bener ini cuma gantiin bibiknya kamu itu buat aku ini pak eh berhenti kamu kamu namanya siapa Della cantik juga aku ya hehehe makasih kamu masih sekolah apa gimana aku gak sekolah gak ada biaya gak ada biaya ya udah kamu kerja disini aja nanti bawa aja ibumu juga kesini bareng diraku setiap hari ketemu kamu ya hehehe cantik pak kamu iya aduh aku gak bisa maaf nanti takut dimarahin sama Tuhan udah gak apa-apa kalau gak ada yang liat itu aman ya mau ya ini udah aku mau nyelesaikan ini dulu udah kita ngobrol aja yuk nanti ini belum selesai aku ku dimarahin lagi udah gak apa-apa yuk ngobrol aja aku nyasain ini dulu ya udah aku tunggu ya boleh juga itu kok anaknya Tuhan kayak gitu ya udah kirain orangnya baik jangan-jangan ibu sama ini dikituin juga lagi eh ayo ayo katanya kamu mau ngobrol sama aku aku mau nyelesaikan ini dulu Tuhan gak apa-apa ngobrol aja dulu gak ada yang marahin eh lu ngapain kamu apa sih pak apa sih pak ini apa itu jangan masih kerja jangan lagi berganggu eh bapak ini ganggu kemesraan aja kamu jangan ganti 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 ya sama anak bapak iya Cuan jangan menggudain lagi kenapa itu enggak kok Cuan kamu harus mikir mungkin anak pembantu dapat anak sultan kayaknya iya Cuan aku sendiri kenapa semua ganti sama anakku enggak bisa pecat enggak bisa pelukang nanti kamu jangan dong Tuan nah iya makanya jangan jangan ganjir-ganjir ya udah kecaya bener selesain dulu jangan pulang kalau belum selesai semua ya ya Tuhan ya Allah kok Tuhannya kayak gitu sih kenapa aku yang disalahin padahal kan anak dia yang deketin aku udah udah iya Pak lu gak keluar mau ngapain keluar ini berita dari kemana kok sama terus itu Bapak gak ganti orang paling oh iya ini orang kemarin patah saja beritanya ini aja sampai hafal Bapak nih yang berita janda hilang nih Bapak udah baca dua kali kenapa itu sekarang banyak janda hilang itu ya ya gimana duh eh siapa pengen telepon pak wah bos Bapak ini tuh Halo Assalamualaikum Pak Nasir ya iya pak ini 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 pak gimana hari saya besok saya besok mau datang ke Lampung saya loh kapan pak besok iya besok hari besok iya ini orang ninja proyek yang baru itu loh oh iya pak iya pak iya pak iya mungkin besok saya datang mungkin sore sore ya mungkin ini udah udah siap siap kita pak iya pak lihat belum tahu ya ini bos Bapak ini bos besar Bapak mau datang Bapak kalau ditolong bos ini enggak mungkin kita punya rumah bagus ya gini tuh nanti kalau dia kesini kamu harus hormati dia ya ya jasa ini Bapak sangat besar sekali iya hasil orang sana apa gimana iya-sana orang Tangerang sini kan ada proyek di Lampung sini makanya mau besi ini kapan kamu datang besok katanya besok tuh 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 jam rapan itu ya Bapaknya belum datang ya jadi ke sini nggak ya belum datang nah ini lagi wajibannya di perjalanan juga nggak diangkat lagi coba tanya lagi berapa ya sih tapi udah dibalas lagi di jalan waktu iya nggak nih belum lihat itu panggilan itu sih Dela udah beresan apa belum udah beresan kamu udah cantik juga kamu ya mau pulang kan ini udah sore nanti ibu di rumah sendirian tuh aku mau izin pulang ini kan udah sore tapi udah biar semuanya tuh udah ini kan ada tamunya Bapak kamu dari Tangerang buat kamu jangan pulang dulu ya nanti yang ngeluarin minuman siapa ngasih sukuan gitu ya Pak ya Iya tapi ini tuh udah sore Pak nanti aku dicariin ibu jam berapa sih manja amat nanti-nanti lah pulangnya panjang-pulangnya nanti jangan pulang dulu karena ada tampon nanti yang masuk dulu tapi Pak nggak usah tapi-tapi nggak mau dibilangin ngeil pernah masuk-masuk dulu aku asyian ibu di rumah sendiri ya nggak apa-apa nggak apa-apa ibu kamu itu jangan manja tapi kan Pak ibu boku sakit di rumah deh alasan banyak sih kamu jangan anak kecil emang pemburu disuapin ibu kamu itu kamu bisa mandi sendiri dia kamu jangan alesan ya tapi Pak kan aku tahu nanti ibu kenapa-napa di rumah enggak enggak kamu tuh alesan terus sih pulangnya nanti Bapak kan ada tamu nanti nanti siapa yang bikinin minum tepipan harusnya kan ini udah jadwalnya aku pulang udah nggak bisa nggak bisa ketemu belum pulang kalau tamu Bapak belum pulang pulang nanti kamu beli-beli pulang lu masuk lagi aja ngomong-ngomong lagi di belakang omongan apa kamu kayak lama sudah ambil kena berapa-apa itu suruh ngomong lagi tapi kan Tuan kerjaan aku udah selesai semuanya udah aku selesain tuh kamu kok susah banget sih ibu kan ibu kamu aja nggak pernah bantah kalau diperintah kamu anaknya kok berani-beraninya gimana susah kayak gini tuh nggak boleh pulang aja kayak gini biarkan aja lah ngapain sih kamu turun kayak gitu jangka tergitulah Pak jadi biar besok-besok lagi kalau walaupun sakit beribunya aja yang datang ke sini jangan dia susah jangan jangan biasa aja penyapiran aja dia ibu kamu aja kamu ganti-ganti tapi pulang-pulang terus atau setelah bapak Assalamualaikum bapak meneh dipecat ibu kamu dari sini oh Pak Waalaikumsalam maaf ini keseluruhan ini Pak ngasih nggak apa-apa Pak ayo silahkan masuk ini tadi ada apa kok bisa di oh nggak apa-apa itu Pak ini kan pembantu saya iya tadi kan mau pulang apa gimana kan belum selesai kerjaannya masih ada tamu mau ada Bapak masalah nanti kalau dia pulang jangan cukupin Bapak siapa ya nggak masalah lho Pak tapi ini tadi kok plannya kasar banget gitu lho Pak walaupun itu udah biasa kayak gitu walaupun dia pembantu walaupun asisten itu masih tangga yang pantas kan kalau pembantu terlalu kasar lho Pak Nasir ya gimana ya Pak kalau nggak dikasarin kerjanya nggak baik ya nggak begitu nggak bagus juga Pak Nasir yuk aja paham masuk iya ayo silahkan masuk Pak Assalamualaikum 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 gini dong gimana Pak berjalanan Alhamdulillah nggak macet macet ya bapak puasa nggak Pak puasa nggak Alhamdulillah puasa kalau nggak puasa mau nggak pindah umat kita sebagai umat Islam khususnya sesibuk apapun kita kita tetap harus ibadah tetap diutamakan doh udah nggak rindu pas bapak doh puasa tetap puasa kegiatan kegiatan jadi jangan puasa dijadikan alasan kita males-males pas kerja jangan tuh dengerin dong jangan kayak kamu tuh bapak cukup puasa terus contoh sama tuh contoh bapak cuma nasir cuma ini kadang-kadang susah Pak kok bisa gitu Pak ya nggak tahu dia nih kadang puasa kadang nggak puasa tapi sering nggak puasa kayaknya bahasa bahasa Pak mungkin masih hilaf mungkin yoi mungkin aja ya gimana lagi lah Pak mungkin karena sering dimanjain ya Pak namanya anak itu memang itu gimana ya dimanja itu boleh Pak tapi jangan terlalu sebagai orang tua kan kita harus tahu sih mana yang penting ataupun tidak untuk anak kita saya tuh ah no sih Pak kadang-kadang saya mikirin itu anak satu-satunya jadi kayak mau saya apapain itu kasian gitu walaupun Pak tapi gimana ya walaupun anak satu-satunya itu kalau Bapak ibaratnya ini selalu memanjakan apa kemauan anak ini maaf loh ya anaknya kemauan anak selalu diturutin itu kalau nggak bener kan sampai dengan Bapak menggiring anak Bapak ke dalam jurat bener juga ya betul kan iya berarti selama ini saya mau menjain salah berarti Pak ya nggak salah juga kita sebagai orang tua boleh memanjakan anak cuma harus pada tempatnya nah ini berarti saya sering tidak pada tempatnya gitu udah gini ngomong-ngomong ini masalah kerjaan ini Pak gimana kerjaan kita ya Alhamdulillah Pak lancar oh iya ini proyek yang baru ini gimana Pak Bapak kok bisa turun di sini apa nggak bisa diwakilkan saya saja bisa pegang kok iya bisa maksud saya gini Pak iya memang tetap nanti yang ngendel tetap panas sih oh gitu karena aku terlalu sibuk banyak cabang kita kan yang jelas aku kan intinya hanya ingin lihat surpise langsung di tempatnya gitu oh iya iya yang di Sido Mukti apa kalau nggak salah ya iya Pak betul ya ini kan yang baru kita itu kemudian kan proyek dari pemerintah yang lumayan besar itu Pak alat-alat urat sudah datang semua sudah datang semua sudah datang semua ini tinggal realisasi lah Pak yang jelas bagaimana nanti akan diatur oke siapa pokoknya selama ada panas di sini Insya Allah beres percaya percaya nggak ngomong tadi siapa itu tapi masih itu pembantu asisten rumah tangga Bapak oh itu itu gantinya gantinya anak-anak ya yang bibit muatunya kan kebetulan lagi sakit karena badan anaknya yang gantiin masih anak-anak itu udah mau jadi asisten rumah tangga BG lah ibunya nggak bisa datang nanti ngurusin rumah siapa asalnya ibunya nggak datang apa sakit sakit katanya udah tua pada dia ya ya udah tua tapi walaupun tuanya masih kelihatan muda sebenarnya itu ibunya itu bisa aja lu Pak namanya ya namanya perempuan tetap walaupun tuanya tetap capi mungkin perempuan tua tambah ganteng kan gitu nggak tapi kalau ngomong masalah asisten rumah tangga itu aku jadi inget masa lalu aku dulu emang ada masa lalu apa nih aku ya ada aku dulu punya baik beneran asisten rumah tangga di Tangerang sana namanya bibik kus oh bibik kus iya tapi ya nggak perlu dipikirkan tentang masa lalu masa lalunya oh iya pak kamu pamit dulu Pak ya mau keluar bentar mau kemana sih ada urusan Pak namanya sana pamit Pak ya oh iya iya eh eh masih sekolah anaknya udah mau selesai hmm bentar Pak ya hmm 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 leh Assalamualaikum hmm mau kemana tuh si Rida sih tumben mbak Roks ya gimana hmm ini aku udah udah sampe Lampung gini hmm iya tempat ini tempat anak buahku Pak Nasir oh aku oh aku tempat anda ya oke 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 iya nanti di share lo kasih ya oke ah iya makasih Assalamualaikum gimana Pak ini ada temen ini mohon maaf ini aku nggak bisa oh iya nggak apa-apa Pak ini aku suruh gini tetap hati ya oh nggak ngirim di sini aja bisa nggak apa-apa ya mohon maaf ini Pak iya sama-sama tetap Pak ya Assalamualaikum Waalaikumsalam hei kamu ngapain pulang loh ini kan udah sore Tuhan eh gini kamu mau nggak pacaran sama aku hah aduh aduh gimana udah nggak apa-apa kamu kan anak pertama jadi kalau kamu nanti nikah sama aku nanti harta warisannya kan buat siapa kalau buat kamu nanti kalau kamu jadi istri aku ibu kamu nggak bakal jadi pembantu lagi udah maaf ya Tuhan aku aku nggak bisa udah lo nggak apa-apa lo ayo nggak ngapain sama ibu nanti juga ibu kan lagi sakit udah nggak apa-apa lagi udah nggak apa-apa yuk aku nggak bisa udah lo ayo nggak apa-apa ayo aku nggak mau ayo kamu nggak sepegang-pegang ya aku ternyanyi nanti ngapain aku tidak sabar sama kamu karena aku menghormatin kamu udah nggak usah gitu loh lah ayo jalan-jalan aja aku nggak mau udah yuk kamu pegang aku oke dia gila gak iuh n iuh 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 Terima kasih. 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 Ya Allah, nasinya habis lagi. Nasinya juga udah gak ada. Nanti buat buka puasa apa dong? Gimana ya? Apa aku minta ibu aja ya? Yaudah lah aku samberin ibu ke sana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tunggu saat. Eh teks. Ini apain? Itu bu. Beras di rumah udah habis. Jadi kan aku mau mengesat itu. Buat buka. Terus nasinya udah habis. Berasnya habis? Eh. Sudah lah. Sih. Gimana? Mana ibu gak punya uang kayak mana sih? Gak tau bu. Cukup minyak. Apa ibu bincang sama tuan aja ya? Yaudah ibu coba aja dulu. Dikasih gak deh? Ya ibu coba aja dulu bu. Marah kali dikasih. Ya sini masuk. Ya kamu duduk dulu. Ibu panggil tuan dulu ya. Ini ada tuan. Ada apa? Saya mau ngomong sebentar. Eh kamu duduk di situ. Duduk lah. Gimana sih? Yaudah gak apa-apa. Oh enak sih apa? Udah di atas. Ada apa? Ada apa? Jadi. Begini tuan. Eh. Udah ngomong aja. Beras di rumah kan habis. Terus? Saya maupun tuan. Pinjem lagi. Pinjem lagi. Mau berapa hutang kamu kalau pinjem terus? Tapi untuk beli beras tuan. Dari dulu asalnya beli beras, beli ini, beli itu. Bisa-bisa kamu sampai mati gak? Lunas kamu. Tutang kamu di sini. Gak bisa? Tapi tuan, kalau saya gak pinjem uang nanti anak saya. Ya bukan urusan saya lah. Itu kan anak kamu. Yang ngasih makan kamu. Masa aku yang suruh ngasih makan? Tapi kan bulan ini. Saya gak gaji ya tuan. Ya itu kan kesalahan kamu. Kok ibu gak di? Enggak baca ini. Iya. Kemarin. Maka tau jangan hati-hati. Tolonglah tuan sekali ini saja tuan. Enggak bisa. Bapak udah bilang gak bisa ya gak bisa. Tapi tuan tolonglah tuan. Kamu udah ngasih? Bapak udah bilang gak bisa gak bisa begitu emosi saja. Bapak ya jangan kita ibu aku lagi gitu dong. Apa urusan kamu? Kamu anak kecil. Jangan itu tuan. Bapak udah ngasih. Kenapa Bapak udah ngasih? Eh kamu diem. Anak kecil atau apa-apa kamu? Ada apa sih pak? Ini lho. Ini lho. Ini apa? Pipi ini lho. Belum lunat lagi. Masa pinjaman aja. Belum lunat masih banyak. Mau pinjem lagi? Terus dia membalikannya mau pakai apa dia itu? Coba gimana kamu? Tapi sekali ini aja tuan. Gak bisa. Itu anak kamu juga itu. Gak bisa kalau pinjem-pinjem di sini lagi. Jangan berani-berani anak kamu itu. Dikasih tau. Jangan di sini-sini lagi. Kalau ibu lagi kerja. Ganggu aja nanti. Gak perusahaan kamu. Tolong jangan marah anak saya tuan. Lantas anak kamu itu kurang acar. Berani-berani sama saya. Karena dia ngebela saya. Tuan boleh menghina saya. Tapi jangan menghina anak saya. Gak apa-apa pengurusanmu. Ya anak kamu itu kurang acar. Kurang acar gimana? Emang benerlah anak saya minta uang ke sini ke saya. Saya pinjem uang ke tuan juga wajar. Bulan ini tuan gak ngaji saya. Itu kan kesalahan kamu. Ya kan tuan sendiri yang jatuh kemarin itu. Itu kesalahan kamu lah. Ngapain aku lewat? Kamu masih ngebel di situ. Ya kan waktunya bersih-bersih tuan. Udahlah kamu kayaknya lama sih. Udahlah. Kalau bikin pusing begini tiap hari. Pinjem uang terus. Udahlah. Kita pecat aja tuh. Jangan tuan. Jangan dipecat. Pokoknya kamu bisa pecat. Tapi. Utang kamu kan masih banyak. Nanti rumah kamu itu saya cita. Untuk bayar hutang kamu. Ya Allah. Jadi kami harus tinggal di mana tuan. Tidak serah. Kamu mau tinggal di mana. Pusing kamu ke sini terus. Ngutang terus. Anak kamu sering kesini pinjem. Pinjem uang. Lebih baik kamu saya pecat aja. Jangan. Rumah kamu saya cita. Udah kamu pulang aja sana. Tuan. Lebih pusing aja kamu. Kamu. Tapi itu. Pusing aja. Astagfirullahaladzim ya Allah. Tuan. Kamu jangan balik lagi ke sini. Kemudian udah pecat. Tapi. Rumah saya minta semua. Jangan tuan. Rumah saya jangan diambil. Bapak nggak mau tau. Bapak nggak mau tau. Sana sana pergi. Gak bisa pak. Pokoknya. Kamu saya pecat hari ini. Jangan balik lagi ke sini. Tapi rumah saya jangan diambil tuan. Bapak nggak mau tau sana sana. Berkata dari sini. Kita buat yang dimana. Terserah kamu semua. Perkisan dari sini. Siapa? Siapa? Apa? Apa ini pak? Kok orang apa ini? Ini lho pembantu saya ini pak. Gimana? Masa bikin kesalahan terus. Kesalahan gimana? Yang anak kemarin itu bukan? Ya iyalah pak. Ini lho. Dia baru bikin kesalahan. Ini malah terakhir tadi. Mau pinjam uang. Mana kerjaan belum beres. Yang kapan dia bayar denda aja belum. Ya sekarang gini lho pak. Yang buat jangan terlalu ini kan namanya ini. Kekerasan nggak bagus. Walaupun gimana juga. Walaupun posisinya apa. Status dia apa. Apalagi dia mengabdi sama bapak. Ini asisten rumah tangga bapak. Ya tapi kerjaannya nggak beres. Bapak mau gimana lagi. Bapak udah sangat pusing sekali dia. Banyak permintaannya. Tapi kerjaan dia itu nggak beres. Tapi samain pun harus ingat. Dia banyak sekali berjasa. Walaupun sampai membayar sama dia bulanan mungkin. Tapi kan dia tetep berjasa. Coba bayangin. Kalau dia nggak ada di sini. Otomatis yang bersimbursi siapa. Bapak mungkin halah rugi. Lebih rugi. Ya aku kan bisa cari yang lain lagi pak. Iya belum tentu seperti ini. Sudah sudah. Sudah sudah. Kasian. Bu. Silahkan beres bu. Loh. Bibi. Bapak kenal sama dia. Enggak. Ini bibi ini. Bibi siapa? Ya ini bibi yang kerja di tempat saya. Yang aku pernah cerita sama bapak itu loh. Loh. Kok bisa? Ya emang baru berapa tahun dia di sini. Emang belum lama dia. Kamu bisa kenal? Sekarang saya mau tanya sekarang. Dimana ibu sama anak bapak? Ibu. Ayo sekarang gimana? Ibu meninggal pak. Loh kok bisa? Ibu sakit. Enggak ini ceritanya gini pak. Gimana? Jadi pada waktu kan usahaku sempat hancur bangkrut aku ya. Terus? Terus istriku mungkin biasa hidup mewah. Enggak tahan ya pak. Ini mungkin karma untuk dia biarin tinggal. Jadi dia langsung pergi. Biba aja ninggalin aku. Aku masih terkuru. Namanya pro ya kan kadang-kadang pasang surat pak. Terus anakku di bawah. Waktu itu anakku masih umur sekitar 2 tahun. Sekarang saya hitung udah sekitar mungkin sekitar 15 tahunan. Berarti bibi ini tahu anak bapak berarti. Perginya sama dia? Bibi? Anak? Enggak sekarang. Sekarang saya mau tanya. Waktu pergi itu. Itu tinggalnya dimana itu? Ibu sama anak bapak? Itu jalan sama bibi kan? Iya pak. Sudah ibu meninggal. Anak bapak. Saya yang ngasih saya bawa pulang ke anak. Eh? Berarti? Masih? Masih? Saya sampai sekarang? Enggak. Coba dimana anak-anaknya bapak? Anak bapak? Tujukin. Tujukin sekarang. Tinggal dimana dia. Belakang sana tinggalnya rumahnya. Ayo. Tujukin bapak. Anak bapak. Siapa? Lo ini? Iya pak. Jadi aku bukan anaknya ibu. Bisa-bisa ini anaknya pak moko tuh. Berarti ini anak bapak Fadila? Iya pak. Yang selama 15 tahun saya cari pak. Ini anak bapak bener ini? Ini anak bapak ini? Ini bener anak bapak ini? Nak? Berarti ini anaknya pak moko ini? Wih. Bener ini anak bapak? Bener ini? Astaga Allah. Terima kasih Allah. Temu juga anak bapak. Astaga. Gimana ini? Enggak sekarang? Kejajahannya gimana waktu dulu? Setelah ibu meninggal itu sakit. Sakit pak. Ibu meninggal. Berarti anakku ini sengsara bener ini sama. Sama. Lihat terus. Bibi kerja sama Pak Nasir pun sudah lama juga. Udah baru. Nah. Tunggu Seng. Lihat tuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.